Kita sedang diproses oleh Tuhan sekarang Bukan nanti, bukan kemarin Saya masih diproses oleh Tuhan Umur saya sudah 65 tahun Tapi saya percaya Saya sedang diproses oleh Tuhan Saya belum tahu seperti apa 10 tahun yang lalu kita tidak punya kesempatan Untuk berkumpul bersama-sama nyaman Di gereja ini Tidak Ada rencana kita memperbesar ini kembali Karena sudah tidak muat lagi kita Satu kali keluar Haleluya Tuhan mempunyai maksudnya Sangat luar biasa Dan dia tidak pernah menampakkan Maksudnya dengan Dengan doa Dia menyesuaikan maksudnya dengan doa Dia tidak pernah menabrakkan itu Sehingga engkau Engkau mendapatkan kecelakaan Engkau mendapatkan Benturan Tidak Karena Tuhan itu tahu Dia adalah jalan I am the way Saya adalah jalan Sudara 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 ku yang kekas sama Tuhan Lalu Yesus mengatakan Dimana dia Kalian tahu Lalu mereka pergi ke sana Maria Maria juga keluar Maria juga keluar Ketika Tuhan Yesus Diketahui Sedang ada di tempat itu Sama saja Reaksinya Seperti Martha Dalam kitab yang lain Kita dapat temukan Bahwa Maria dan Martha Mempunyai teman yang melompak Ketika Yesus Ditunjukkan Orang sudah banyak Saya tidak tahu Berapa banyak orang Tetapi sudara ku yang kekas sama Tuhan Ada yang suka dengan Yesus Ada yang tidak suka dengan Yesus Semua ingin menyaksikan Ada apa ini Orang mulai berpikir Apakah mungkin Orang mati bisa dibangkaikan Apakah dia Iliah Apakah dia Nabi dari Allah Mabukan Apakah dia sebenarnya Anak tukang kayu Dari Nazaret Ketika Ketika seseorang Memberitahu Bahwa ada orang Nazaret Mesias Lalu orang itu Berreaksi Adakah mungkin Dari Nazaret Yang baik datang Nazaret itu adalah kampung Kalau dari Jerusalem Mungkin banyak orang yang baik Yang luar biasa Nazaret Kampung Saya jadi mengkini Sesiapan Adalah Adalah Jalur Menadengkan Sebuah reaksi yang normal Reaksi yang natural Yesus pun demikian Tuhan Tuhan ini Bisa Tuhan ini Lalu dia berkata Lazarus Lazarus Keluarlah Sudara Keingkat sama Tuhan Kita tahu bagaimana Lazarus keluar Tuhan Make exercise Menggunakan Iman Sepihal Saya mengatakan Ini iman Sepihal Karena Lazarus Sudara Keingkat sama Tuhan Tidak bisa Bereaksi Kepada Sebuah Kepada Sebuah Panggilan Tuhan Artinya Iman itu Sepenuhnya Ada di tangan Yesus Ada kuasa Yang bersifat Sepihak Daripada Tuhan Yang Sepihak Tidak Persoalan Apa kau Apa reaksimu Barangkali Kita tahu Bagaimana Seringkali Sudaraku Allah itu Bereaksi Kepada kita Melihat Daripada Aksi kita Allah Atau Tuhan Itu memberikan Aksi yang Lebih baik Sesuai dengan Reaksi kita Reaksi kita Kepada Panggilannya Reaksi kita Kepada Permohonannya Reaksi kita Kepada Firmannya Reaksi kita Kepada Kemungkinan Kemungkinan Yang Tuhan Berikan Reaksi kita Kepada Kesempatan Yang Tuhan Berikan Semua Ada reaksi Yang kita Berikan Kepada Sebuah Aksi Allah Kepada Tapi Ada Kalanya Allah Tidak Mempersoalkan Reaksi Ada Sebuah Iman Yang Berat Sebelah Dia 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 Tidak 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 Panggil Itu Dari Iman Saya Juga Herang Kenapa Bisa Rasul Paulus Menjadi Orang Kristen Yang Hebat Dan Luar Biasa Menjadi Salah Satu Rasul Yang Terbesar Yang Pernah Ada Di Dalam Sejarah Kekristian Kita Padahal Pada Waktu Dia Dipanggil Oleh Tuhan Itu Sebenarnya Dia Sedang Melakukan Pekerjaan Yang Laknak Itu Mau Menangkap Orang Orang Kristen Dan Membunuhnya Itulah Yang Ada Di Dalam Hatinya Itulah Yang Ada Di Dalam Keinginan Itulah Yang Ada Di Dalam Niatnya Itulah Yang Ada Tetapi Ketika Suara Tuhan Itu Muncul Kepada Dia Dan Sinar Terang Allah Sudaraku Yang Kekas Sama Tuhan Dia Diikat Oleh Kuasa Tuhan Sudaraku Sebaliknya Juga Ada Iman Yang Sebelah Berat Sebelah Dan Sepit Artinya Sudaraku Yang Kekas Sama Tuhan Tuhan Tidak Perlu Memiliki Kesadaran Psikologis Untuk Melayani Kau Dia Tidak Perlu Siapa Kau Dia Tidak 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 Tetapi Ketika Perempuan Itu Datang Dalam Hati Dengan Iman Berat Sebelah Yang Dikarang Karang Sendiri Yang Dilekai Sendiri Sekali Aku Menjamah Jubah Kristus Itu Aku Akan Yang Sudah Bertahun Tahun Ini Yang Sudah Balik Menghabiskan Hartaku Ini Akan Diselesaikan Dia Karang Imannya Sendiri Yesus Tidak 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 Kalau Ketahuan Dia Akan Ditangkap Dan Dibuah Karena Orang Yang Berpenyakit Bulan Wanita Yang Berpenyakit Perempuan Ini Itu Harus Dianggap Sebagai Manusia Yang Najis Dan Kotor Sehingga Dia Tidak Boleh Ada Di Muka Itu Sebabnya Dia Mempunyai Iman Dari Situasi Yang Dimiliki Dia Mempunyai Iman Dari Situasi Yang Ada Pada Diri Dia Tidak Belajar Itu Dari Hukum Dia Tidak Belajar Itu Dari Textbook Dia Tidak Belajar Itu Dari Sejar Orang Lain Dia Tidak Belajar Itu Dari Kesaksian Orang Lain Dia Belajar Dari Situasi Yang Dihadapinya Dia Jawa Itu Jumlah Kristus Dan Yesus Tidak Tahu Saya Pikir Yesus Tidak Pura-pura Tahu Atau Pura-pura Tidak Tahu Saya Tidak Pernah Melihat Ada Sifat Seperti Itu Di Dalam Kristus Berangkali Dia Memuji Men Tes Ya Just To Make Sure Mungkin Dia Melakukan Itu Tapi Untuk Pura-pura Memang Apa Yang Tertulis Disitu Ada Sebuah Kejadian Yang Sebenarnya Bahwa Ada Kuasa Yang Bisa Saya Curi Daripada Tuhan Dan Tuhan Tidak Tahu Saya Bisa Merampok Kemalahan Tuhan Dan Dia Tidak Tahu Dia Rasakan Saya Rasakan Ada Kuasa Melalui Dari Diriku Keluar Dia Tahu Sama Seperti Saya Kalau Saya Berhutbah Nanti Setelah Berhutbah Saya Nemas Di rumah Saya Akan Nemas Karena Saya Tahu Ada Banyak Energi Yang Keluar Dari Saya Tahu Ada Energi Yang Keluar Dari Saya Yang Akan Memberkati Yang Akan Memberikan Pengampunan Yang Akan Memberikan Melalui Firman Tuhan Tuhan Yesus Merasakan Ada Kuasa Keluar Daripada Dia Ada Pencuri Pencuri Yang Baik Yang Mengarang Ngarang Imannya Kalau Saya Jamalkan Tangan Aku Aku Akan Sembukan Tidak Ada Teori Untuk Itu Bukan Keluar Dari Teksu Bukan Keluar Dari Semua Definisi Tidak Keluar Dari Sekuah Dogmatik Atau Teologi Keluar Dari Hati Sama Beri Beri Tuhan Yesus Berhibur Loh Begitu Sih Ini kan Banyak Orang Berdesak Desakan Siapa Menjalankan Ada pertanyaan Aneh Begitu Semua Orang Menjalankan Ada Laki Ada Perempuan Ada Anak Ada Orang Tua Ada Orang Saka Semua Menjalankan Tidak Ada Orang Menjalankan Saya Karena Saya Merasakan Kuasa Keluar Dari Saya Hubungan Kita Dengan Kristus Itu Full Dimensi Dia Memiliki Dimensi Yang Kadang-kadang Tidak Masuk Akal Dari Oleh Karena Itu Orang Yang Elisa Mendapatkan Itu Memiliki Iman Sepih Apa Berdoa Saya Percaya Tuhan Tuhan Urus Segala Urusan Saya Maka Urusan Itu Bekerja Sendir Kadang-kadang Tuhan Memberikan Perintah Supaya Sebuah Tanda Ajaib Itu Bisa Terjadi Dia Berikan Perintah Maria Maria Ibunya Mengatakan Kepada Orang-orang Di Kanan Itu Apa Saya Yang Dia Katakan Kepadamu Itu Perbuatan Lalu Mereka Mengambil Semua Guci-guci Apa Namanya Pundi-pundi Atau Apa Namanya Kosong Apa Namanya Apa Gucil Tempaya 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 Tuhan Mengatakan Ambillah Tempaya Itu Isilah Dengan Air Ada Sebuah Proses Sebuah Mujijat Yang Sudah Dirancang Tapi Ada Kalanya Tuhan Tidak Merancang Apa Apa Tapi Terjadi Mujijat Kepada Diriku Oleh Sebuah Iman Yang Sangat Kecil Sederhana Dan Tidak Sangat Komplikated Dan Tidak Sangat Hanya Kesederhanaan Itu Sudara Yang Kekas Sama Tuhan Molo Roh Mendapoto Jesus Kresus Dibagasan Kesederhanaan Dibagasan Kautomu Dibagasan Sebuah Keadaan Yang Engkau Sendiri Tidak Tahu Kenapa Itu Harus Terjadi Maka Tuhan Juga Akan Mengeluarkan Energinya Pada Allah Oleh Karena Itu Hubungan Kita Dengan Kristus Yang Fondimensi Tidak Akan Dibatasi Oleh Betapa Burung Yang Kita Betapa Sederhana Yang Kita Betapa Miskin Yang Kita Betapa